Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, terhindar dari corona, dan corona bisa segera hilang dari muka Amin ya Rabbah Alamin Sisi video kali ini, saya akan mentutorialkan cara cepat membuat faktur pajak keluaran Sebelum kita mulai, silahkan like video ini dan subscribe Sebelumnya, terima kasih atas like dan subscribe-nya Oke, tidak membuang-buang waktu, cepat saja, singkat Saya akan mentutorialkan cara mencetak faktur pajak keluaran Ini sudah masuk login ke aplikasi e-faktur Ini ada faktur pajak keluaran dan masukkan Video kali ini saya akan mentutorialkan cara mencetak pajak keluaran Oke, langsung saja kita mulai ya Teman-teman bisa pilih menu di atas, dashboard di atas Pilih pajak keluaran, lalu klik administrasi faktur Oke, jika sudah ada, dia akan menulis ini Tapi ini belum ada sama sekali transaksi Kita mulai rekam faktur ya, di kiri pojok bawah Rekam faktur Detail transaksi, silahkan pilih sini menu Kepada biaya yang bukan pemungut PPN Atau kepada pemungut pembahara, pemungut pembahara, 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 nilai-nilai lain Pembahara lainnya, penyelan pembahara di pembahara, dan segala macam ya Sesuai kebutuhan Jadi kali ini kita buat kepada biaya yang bukan pemungut PPN Terus jenis fakturnya mau pembahara pajak apa? Faktur pajak atau faktur pajak pengganti Jadi ada ketika teman buat faktur pajak, terus keliru Maka diterbitkanlah faktur pajak pengganti Jadi kode fakturnya di depan menjadi 011 Kalau kita pilih ini, ini kode fakturnya 010 Untuk tanggal dokumen sesuaikan Saya disini buat contoh 17-16 tahun 2019 Ini sampel saja ya contoh Untuk masa pajak 6 tahun 2019 Ada pun nomor seri faktur pajak ini otomatis Jadi teman-teman silakan sebelumnya nanti Nanti di video saya selanjutnya saya akan jelaskan Cara masukkan nomor seri faktur Ini otomatis dimasukkan melalui sendir referensi Jadi ada rank nomor seri faktur pajak Jadi saya ke next ya Tutorial selanjutnya Oke silakan lalu disini silakan mau diisi apa Referensinya mungkin biasanya Setelah jadi faktur pajak Ada barcode ya Barcode di bawah barcode itu ada tulisan keterangan Entah itu nomor invoice Entah itu keterangan apalah Silakan sesuai kebutuhan teman-teman Silakan isi disini Oke kalau ada pun kosong ya silakan Biasa sih yang biasanya itu nomor invoice Yang lalu itu nomor invoice buat referensi faktur pajak Oke lalu kita klik lanjutkan Setelah lanjutkan ini ada NPWP Cari NPWP Jika teman-teman belum memasukkan lawan transaksi Disini ada referensi lawan transaksi Maka ketik manual Tapi kalau sudah diisi lawan referensi Ini bisa dicari lewat sini Dicari Nah ini banyak penuhnya Ini kita buat sendiri ya sebelumnya Kalau mau manual ya ketik Kita sudah buat sendiri Referensi Klik taruh rumah negara Nanti video selanjutnya saya akan buat referensi Cara memasukkan referensi Nama lawan transaksi Oke Nah jika dia punya NPWP Maka ini kosongin saja Tapi kalau tidak punya NPWP Kita mungkin jualnya ke orang pribadi Silakan masukinnya nomor KTP-nya Atau kosongin pun juga tidak masalah 0-0-0-0 gitu aja Dimasukkan Oke Disini ya 0-0-nya ya Bukan disini ya Terus alamatnya sudah otomatis Semua masuk Lalu kita tanyakan Ada pun disini nama barang Kita klik rekam transaksi Nah Kode barang apa Namanya apa Kode dengk Angka bisa Namanya apa Mungkin handphone Atau motor Atau segala macam Kode satuan berapa Jumlah barang berapa Totalnya berapa Diskonnya berapa Berarti DPP-nya sekian Sejuta mungkin PPN-nya seratus ribu Dan seterusnya Nah saya sudah buat referensi Referensi nama barang disini Seperti di video selanjutnya Saya terangkan Ini Klik aja F3 Cari barang atau jasa Nah Cari Oke Saya sudah buat satu contoh Nama barangnya HP Harga sejuta Kita klik aja Nah ini langsung muncul otomatis Kode nya 123 Nama barangnya HP Harga satuan sejuta Jumlah barang berapa Satu unit Contoh menunggu apa Silahkan Mungkin mau jual dua atau tiga Tambah disini Otomatis dia akan harga total Tiga juta Berarti DPP-nya Tiga juta PPN-nya adalah Tiga ratus ribu Oke Ini langsung klik Simpan Nah jika teman-teman Ada Barang yang lain Silahkan klik Yes Untuk buat transaksi baru Jadi Dalam satu faktor pajak Itu bisa ada beberapa Nama barang Sekarang saya coba Contoh barang Satu barang aja ya Ini berarti kita klik No Oke Ini sudah muncul Satu barang Lalu klik Simpan Ini sudah selesai ya Nah mungkin ada Dari teman-teman Ada pakai uang muka mungkin Dari harga tiga juta tadi Mau uang muka dulu sejuta Silahkan pakai DPP DPP uang muka dulu Satu juta DPP-nya seratus ribu Nanti ketika Sudah pelunasan Baru kita buat Faktor pajak lagi Jadi ada dua faktor pajak Klik di Pelunasan Klik oleh yang kedua Ya Baru klik simpan Sama Contoh seperti ini aja ya Lalu kita klik Ini sudah selesai Baru kita klik simpan Rukumen faktor pun hasil Disimpan Apakah Anda ingin Membuat dokumen faktor baru Tidak Oke Di saat ini sudah selesai Inilah cara membuat Faktor pajak keluaran Coba kita lihat detailnya ya Preview di sini Lihat detail di sini Rekam faktor lagi di sini Upload di sini Nah Ini preview Tampilannya akan seperti ini Nah Inilah faktor pajak keluaran ya Musah kena PKP-nya siapa Jual barangnya kemana Nama barangnya apa Ini kali unitnya ada 3 kan Jadi ada 3 juta 3 juta Nah PPN-nya 300 ribu Oke Ini nanti biasa ada barcode Sebelah sini Lalu di bawah barcode ini muncul Keterangan referensi kita tulis di awal tadi Jika ditulis Jika tidak ya dia kosong Oke Gampang ya Cukup siang dari saya Video malam ini yaitu faktor pajak keluaran Silakan request jika memang ada yang mau request Berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton